Naga dari Selatan Jili 17 Bagian 52, Perang Tanding Huat Siao dan Suat Moai tertawa terkekeh 2 Ujarnya, wahai, apakah di dunia ini terdapat hal yang begitu murahnya? Habis, apa maksud kalian bentak Tio Jiang dengan gusar? Selekas kau katakan di mana letak Kim Jiang Giokto itu Selekas itu pula akan kubuka jalan darah Sia Wahto itu Suat Moai menyahut dengan berbisik Usus emas perut permata atau Kim Jiang Giokto yang dimaksudkan itu Serambut di belah tujuh pepun Tio Jiang tak tahu sama sekali Maka terbeliaklah dia Kalau dia belum dapat menyahut, Tian Chiu sudah menyanggapinya Jangan mimpi kejatuhan rembulan Jangan lagi tidak tahu, sekalipun tahu Tak nanti kami memberitahukan kepada kalian bangsa budak Cheng Merah darah muka Suat Moai seperti kepiting direbus Kau tidak takut mati, ha bentaknya Yan Chiu tertawa sinis, sahutnya, kaulah yang takut mati Kalau tak menemukan Kim Jiang Giokto Tuanmu pasti takkan memberi ampun padamu Kata dua yang terakhir itu, tepat sekali mengenai kandungan hati Suat Moai Karena lama sekali Huat Xiao dan Suat Moai bersama ke-18 Jagowan di daerah selatan Tiada kabar beritanya, maka Sip Chengong Tolkun segera mengutus Hek Bin Sin Hogak dan kawan dua menyusul dengan pesan Lain dua persoalan misalnya gerakan Tian Tehwi dan sebagainya tidaklah begitu penting Tapi yang mutlak adalah soal harta karun peninggalan Tiohian Tiong itu harus didapatkan Maka dapat dibayangkan betapa gelisah hati kedua suami istri itu karena Yan Chiu menolak keras untuk memberitahukan letak harta karun itu Tapi sebagai kepala jagoan yang kenyang pengalaman, mereka tetap menguasai perasaannya Ratakan Kong Hau Si, pasti akan ketemu Apanya yang susah sih Suat Moai tertawa dingin Tapi mulut Yan Chiu yang tajam itu segera menusukan lagi kata dua yang pahit Di sini adalah daerah kekuasaan kerajaan Taibeng, mana dapat kalian bersuka dua sendiri Ayuh, kalau benar dua mempunyai kepandayan, mari unjukkanlah Walaupun mulutnya menggarang, namun hatinya tak lepas dari kegoncangan Tanpa disangka-sangkanya, perpesiarannya ke gereja Kong Hasi itu telah mempunyai arti yang penting Kiranya gereja agung itu menjadi simpanan dari harta karun yang menjadi buah bibir setiap orang Mengingat betapa pentingnya hal itu terhadap kelangsungan gerakan Tian Tehwi menontang penjajah Yan Chiu memulatkan tekadnya dan memperkecil harga jiwanya sendiri Suat Moai adalah kepala jagoan yang mempunyai kepandayan tinggi Tapi dalam menghadapi keadaan yang sepenting itu, mereka tak berani sembarangan turun tangan Jadi kedua pihak sama dua gelisah, yang satu khawatirkan kepandayan pihak lawan, yang lain pun takut dua kalau rahasia harta karun itu tetap tak diketahuinya Pada saat dua kedua pihak berdiam diri, tiba dua dari ujung ruangan sana tampak muncul seseorang Matthew Yan Chiu yang tajam segera dapat menangkapnya Kiao Ji Shok serunya dengan girang Orang itu mengenakan ikat kepala warna putih hitam, sikapnya gagah dan memang tak lain adalah Kiao Tu Xiao Chiu, kau pun di sini ia pun segera menyahut dengan gembira Tapi begitu tampak khawat Xiao dan Suat Moai berada di sini, segera diakerutkan alisnya Hai, kiranya kedua saudara Song yang mulia juga berada di sini serunya sembari mencabut Juan Pian Tanpa banyak ini itu lagi, dengan jurus Cheng Chou Ajut Cui, ular hijau keluar ke air, dan Kuai Bong Jan Mo, ul melibat batu Dia segera menghantam ke arah salah seorang dari rombongan huat Xiao yang berada di samping situ Orang itu tak keburu berkelit hingga kakinya kiri kena tergubat Sekali Kiao Tu menyentakkan tangannya, orang itu segera terlempar ke atas atap rumah, geluduk, geluduk Berdasarkan dengan suara keras itu, muncullah sekawan Huo Siu Demi menampak Kiao Tu, mereka segera menegur dengan serempak, Kiao Si Chu, ada urusan apa? Kiao Tu dahulu adalah seorang murid Huo Siu dari gereja Liu Qiang Si, jadi banyaklah para Huo Siu Kong Ha Si Si Tu yang mengenalnya Sebaliknya Kiao Tu pun cukup tahu bahwa walaupun gereja Kong Ha Si Si Tu menjadi tempat pangkalan menetap Tatmo Chun Chia, tapi para Huo Siu gereja Si Tu tiada seorang pun yang mengerti ilmu silat Harap kalian menyingkir saja Orang dua itu adalah kawanan budak bangsa Cheng, satu pun tak boleh diberi ampun sahut Kiao Tu Orang yang dilontarkan ke atas atap rumah tadi, memang salah satu dari sisa ke-18 jagoan yang dipimpin oleh Huo Siu Dengan munculnya Kiao Tu, Huo Siu dan rombongannya segera menduga bahwa rombongan Tian Tehwi dengan tokoh duanya seperti Kui In Chu, Cheng Bo Siang Jin, Kang Siang Yan dan lain-lain sudah tiba di situ Cepat Huo Siu bersuit keras selaku tanda, kemudian dengan dipeloporinya dia segera menerjang ke muka Sesaat tangan Huo Siu menghantam ke muka, Kiao Tu segera rasakan dadanya sesak untuk bernapas Tapi dengan empos semangatnya, Kiao Tu segera gunakan pangkal juampian, ruyung lemas, untuk menutup jalan darah Ki Bun Hiat di dada lawan Huo Siu kisarkan tangannya ke samping untuk merebut ruyung 20 tahun lamanya Kiao Tu melatih diri dalam permainan ilmu ruyung Jadi ruyung itu seolah dua menjadi bagian dari tubuhnya yang dapat digerak goyangkan menurut Seng Kemawan Disempurnakan lagi dengan ilmu ruyung Liu Kin Pian Huat yang kaya dengan gerak perubahan sukar Diduga itu, Kiao Tu laksana seekor harimau yang mempunyai sayap Gerakan Huat Siu tadi memang sebat sekali, tapi mana dapat semudah itu dia hendak merebut ruyung Kiao Tu Sekali tangan Kiao Tu menurun, tiba dua ruyung yang tegak lurus itu berubah mendatar untuk menyapunya Maka betapapun lihainya kepala jagoan pemerintah Cheng itu, namun dalam sesingkat waktu tak dapatlah dia lolos dari libatan Kiao Tu Berpencar lolos kedengaran dia menyerukan kawannya Mendengar seruan itu suat Muai segera mendahului tampil ke muka, tapi Tio Ji yang tak mau membiarkan begitu saja, lalu menghadangnya Tahu bahwa dirinya bukan lawan wanita iblis itu, namun Tio Ji yang tetap memburunya dengan mati duaan Yan Chiu pun tak mau berpeluk tangan Begitu dia merampas sebatang pentung dari salah seorang Huat Siu, ia segera main menyapu Ruangan di situ amat sempit Tak kala Yan Chiu menari dengan pentungnya, rombongan Huat Siu tak dapat pencarkan diri dan terpaksa terdesak di ujung sudut Dari kawanan kaki tangan pemerintah Cheng itu, rupanya Sam Chanting Chiu Sim I yang paling lincah, ketambahan pula tubuhnya Kate kecil Seperti kelinci menyusup, dia segera menobros di sela dua kawannya dan serta sudah tiba di muka terus menempur Yan Chiu dengan tantu, golok Melihat ada lubang kesempatan, Hek Bin Sin Hogak engjot tubuhnya ke atas Pada saat dua dia merasa akan dapat mencapai wuungan atap, sekonyong dua ada deru senjata mengaum di udara dibarengi dengan kilauan cahaya berkilat Saking kagetnya buru dua dia surutkan kepalanya ke belakang, tapi tak urung segumpal rambut kepalanya telah terpapas Mendungak ke atas dilihatnya ada seorang wanita mencekal sepasang gelang Kim Kong Lun Gelang itu besar dan kecil, pada kedua lingkarannya, dalam dan luar terdapat gigi dua yang tajam Xiao Ko Ji, engkau kecil, kemana perginya adikku serunya meneriaki Tio Jiang Ya, memang wanita itu bukan lain adalah Kim Kong Lun Tio Ji Soh, itu kakak ipar dari Lam Hai Hai Lichok Tio Lan Melihat itu, Suat Mo Ai makin sibuk Hantamannya Dilancarkan bertubi dua, hingga tubuh Tio Jiang menggigil dan saking tak tahannya segera menyingkir ke samping Kesempatan itu tak disiaduakan Suat Mo Ai Sesosok bayangan hitam, berkilap loncat keluar Melihat istrinya sudah lolos, Hewat Xiao pun segera bernapsu Tiga buah serangan dialancarkan berturut dua, begitu Kiao Tu terdesak ke samping dia lalu menobros keluar Sem canting Chiu Sim I mau tiru dua Kuatir dia kalau terpencil sendirian Tapi saat itu Yan Chiu sudah kedengaran menyahut pertanyaan Chiu Jisoh tadi Serunya, Chiu Jisoh, lebih dahulu bantuilah kami menghajar kawanan bangsat ini, nanti ku kasih tahu padamu Perangai Chiu Jisoh juga keras Semua bajak dari lautan Lam Hai sama memakluminya Kalau tidak demikian, masakan seorang wanita macam ia dapat mengepalai keluarga Chiu untuk merajai lautan situ? Dengan berseru keras, ia loncat turun, hut, ia, hantam perut dan dada hogak dengan gerak Jiyok Toh Seseng, Kelinci kemala loncat ke barat Orang Siho yang bermuka tembong itu, pun juga bukan orang lemah Menyingkir ke samping, dia sudah siapkan sepasang poan kean pit, senjata macam alat penapit Tering, dideringkannya sepasang pit itu satu sama lain, yang satu ke atas yang lain menurun Masing dua menutup jalan darah Ing Hyang Hiat dan Chui Hun Hiat Sinyonya Bagus Rucuk Jisoh sembari tangkiskan Kim Kong Lungnya Tering, kedua senjata itu saling berbentur Seperti diketahui, lingkaran dalam dan luar dari gelang itu mempunyai gigi tajam Gunanya untuk mengait senjata lawan Begitu saling berbentur, ia segera putar tangannya Lalu menarik sekuat duanya seraya membentak keras dua, lepas Tangan hogak serasa kesemutan dan hampir dia lepaskan cekalannya Tapi sebagai jago kawakan, dia tak mau menyerah begitu mudah Dibiarkan saja pitnya itu ditarik, tapi di samping itu dia gerakan pit satunya untuk menutup jalan darah Chui Hun Hiat Lawan Menghadapi gerakan orang yang begitu lihai, terpaksa Chiu Hock Jisoh tak jadi mengait pit Begitu empos semangat, ia mengisar kakinya dalam gerak Cip Cepoh, langkah tujuh bintang, menghindar Kemudian ia kembangkan sepasang Kim Kong Lunnya untuk berserabutan menghantam sepasang pit dari Hek Bin Sin Hogak yang hendak mengarah jalan darahnya itu Begitulah kedua seteru itu terlibat dalam pertempuran seru Di pihak sana, Kiao Tzu masih heran memikirkan mengapa suami istri Huat Xiao Swat Muai itu lari tunggang langgang untuk lolos Diukur kepandainya, terang dia bukan lawan dari sepasang suami istri itu Sesaat dia terlongong dua dan ketika tersadar dia segera tumpahkan kemarahannya kepada dua orang dari rombongan Huat Xiao yang masih berada di situ Salah seorang dari mereka yang juga bersenjata Juan Pian, coba berusaha untuk menobros lolos Tapi sekali membentak Kiao Tzu telah membuat terkesiap orang itu Membarengi itu, tahu dua Juan Pian Kiao Tzu menyambar Orang itu menjadi gelagapan, lalu gerakan Juan Piannya untuk menangkis Kiao Tzu tertawa dingin Sekali membalik tangan, dia libatkan Juan Pan ke Juan Pian musuh Begitu saling menggubat, Kiao Tzu lalu menariknya kuat dua Orang itu terhuyung dua terjerumus ke muka Sekali Kiao Tzu menghantam ke batok kepala, tanpa bersuara lagi orang itu Sudah tamat riwayatnya Tapi walaupun mati, orang itu tetap mencekal Juan Piannya Dan karena tadi sengaja Kiao Tzu lepaskan Juan Pian untuk menghantam dengan pukulan tangan Maka Juan Piannya pun masih terlibat pada Juan Pian korban itu Kiao Tzu mengawasi KA keliling gelanggang Dilihatnya di sana Yan Chu masih bertempur seru dengan Chiyu Sim I Sedang Tio Ji yang tengah bergumung rapat dengan salah seorang yang bergegaman Ho Chin Kau Gaep tantangan Kiao Tzu keisengan Tubuh mayat orang yang bersenjata Juan Pian tadi diangkatnya Terus diputar dua macam senjata untuk menyerang Chiyu Sim I Oleh karena menghadapi Yan Chu yang hanya bersenjatakan pentung kayu Chiyu Sim I berada di atas angin Tapi baru saja dia hendak laksanakan niatnya untuk menobros keluar Tiba dua ada angin menyambar dari belakang Dalam gugupnya dia berpaling ke belakang Hai, kiranya ada segumpal benda hitam besar melayang ke arah dirinya Dalam kegugupannya, tak dapat dia meneliti benda apakah itu Karena dia buru dua terus loncat ke samping Tapi tepat pada saat itu, pentung Yan Chu menyapu Out, lambungnya kena, sakitnya bukan kepalang Tapi terpaksa dia tahankan dan terus hendak lari Tapi pada detik itu, Chiyu Sim I menyongsongnya dengan sebuah hantaman Chiyu Sim I gregetan, marah Dia babat tangan Chiyu Tu dengan goloknya Sehingga Chiyu Tu terpaksa tarik pulang tangannya Membarengi itu Chiyu Sim I loncat menobros keluar Tapi belum lagi kakinya menginjak tegak di atas lantai Yan Chu sudah memburu tiba Sekali sodok, ujung pentungnya tepat mengenai jalan darah Taimah Hiat di lambung orang Gedebuk, jatuhlah Chiyu Sim I mencium tanah Wah, begini lo berseru Chiyu Tu memuji seraya tunjukkan jempol tangannya Yan Chu hanya tersenyum pahit Terus menghampiri ke arah Chiyu Jiang Untuk mengepung orang yang bersenjata Ho Chiyu kau tadi Sedang Chiyu Tu pun segera mendekati Chiyu Ji Soh Dan serunya, Chiyu Ji Soh, kau mundurlah Ngaco bentak Chiyu Ji Soh seraya deliki metu kepada Chiyu Tu Bukannya terima kasih, ia masih merasa terhina oleh Chiyu Tu Sepasang gelang Kim Kong Lun diputar makin seru Setiap gerakannya merupakan gerak serangan yang hebat Oleh karena Ho Gak tiada hati untuk melawan sungguh dua hingga terlibat lama di situ Maka sibuk juga diakini dibuatnya Ai, terhadap bangsa Buddha macam begini Tak usah pakai rasa sungkan memegang teguh kesopanan persilatan lagi Dapat satu kita bunuh satu seru Kya O Tu melihat kesempatan sebagus itu Dan tanpa menghiraukan perasaan Chiyu Ji Soh lagi Dia segera jelurkan Johan Pianya macam seperti Pit Untuk menutup jalan darah Jip Tong Hiat di punggung Ho Gak Jip Tong Hiat merupakan jalan darah berbahaya dari tubuh orang Ho Gak pun cukup mengetahuinya Tapi celakanya, dia sedang diburu oleh Chiyu Ji Soh Dengan sepasang gelang roda yang bergigi tajam Nyonya itu seperti orang kerangsokan setan Hingga dia tak dapat menghindar dari tutukan Kya O Tu tadi Huk, jantungnya serasa berhenti berdetak ketika ujung ruyung Kya O Tu Tepat mengenai jalan darah berbahaya itu Tanpa kuasa lagi, tubuhnya terjerembab jatuh ke muka Justru pada saat itu Chiyu Ji Soh tengah lancarkan serangan Tui Jong Ongguat Menti Orong Jendela melihat rembulan Separoh bagian lebih dari Kum Kong Lun telah bersarang di dada Hek Bin Sin Ho Gak Darah menyembur keluar dan jiwanya pun melayang ke akhirat Waktu membantu sukonya tadi Yan Chiyu sudah lantas gunakan ilmu Gong Chiyu Toh Peh Jeng Dengan tangan kosong merampas senjata musuh Ilmu itu ajaran dari Tai Syang Sian Su Terdiri dari enam jurus Orang itu kesimah heran melihat Yan Chiyu menari Tapi pada lain saat dia segera menjadi gelagapan ketika tahu dua senjatanya Ho Chiyu Kau pindah ke tangan Sinona Sebenarnya tak tahu Yan Chiyu akan ilmu permainan senjata Ho Chiyu Kau itu Tapi demi melihat bentuk senjata gaotan itu Kecuali ujung melengkung dan berbentuk seperti bulan sabit Hampir menyerupai dengan pedang biasa Maka begitu merampas segera pindahkan Ho Chiyu Kau itu ke tangan kiri Ilmu pedang Boan Kang Chiyu Hawat ajaran Kang Siang Yan Dan dimainkan dengan tangan kiri Sekali ia lancarkan gerak Kecuali Tio Kang, ujung Ho Chiyu Kau itu sudah menowal betis orang itu Berbareng pada waktu itu Tio Chiang telah merangsang dengan salah satu jurus Hang Chiyu Me Chiyu yang disebut keringkan lagi tiga cawan Jalan darah Tai Kei Hiat orang itu terkena tutukan Tio Chiang Sedang membarengi dengan itu Yan Chiyu susuli dengan sebuah hantaman Tak ampun lagi dada orang itu menjadi amblong Jadi hanya dalam waktu setengah jam Empat orang jagoan rombongan Ho Chiyu telah berturut dua dikirim ke akhirat Teringat bahwa dirinya telah menjadi korban dari siksaan Ho Chiyu dan Swat Mu'ai Yan Chiyu tumpahkan kebenciannya kepada Chiyu Sim'i Dengan mencekal Ho Chiyu Kau ia berlari duaan menghampiri sem canting Chiyu Sim'i Lalu hendak mengerap lang betok kepalanya Tapi buru dua dicegah Kyao Tu, Chiyu O Chiyu, jangan Kenapa tanya Yan Chiyu? Tinggalkan sebuah mulut yang dapat kita tanyai keterangan sahut Kyao Tu Yan Chiyu mengiakan Setelah mengambil napas sejenak, baru dia bertanya pula Kyao Ji Siok, bagaimana kau bisa tiba kemari? Ah, panjang nian ceritanya sahut Kyao Tu Dia pesan para Ho Chiyu di situ supaya mengurusi korban dua tadi Kemudian dengan sebelah tangan di jinjinnya tubuh Chiyu Sim'i ke kamar Hwes Hiu Di situ barulah dia menuturkan apa yang terjadi di Giyok Linia Mendengar bahwa kedua kaki degau sudah dikutungi Tio Jiang dan Yan Chiyu menghela napas Bukan karena kasihan pada si Chiyan bin Longkun Tapi karena turut memikirkan perasaan Chiyok Xiaolan Apabila tiba di Giyok Linia dan menampak keadaan Seng kekasih Ah, betapa piluh hati nona hitam manis itu Ah, biarlah budak itu hatinya terguyur air dingin ujar Chiyok Ji So Kyao Tu buru dua menanyakan halnya dan dia pun turut menghela napas setelah tahu peraualan Chiyok Xiaolan itu Yan Chiyu dan Tio Jiang masing dua pun menceritakan pengalamannya selama itu Teringat akan kejadian yang menimpa diri Yan Chiyu Dengan air mati berlinang dua berkatalah Tio Jiang Xiaochiu, apakah kau benar dua hanya tinggal tiga hari saja hidup? Ah, ku kira kau hanya bergurau saja Yan Chiyu tertawa getir Tiga hari terus menerus selalu didampingmu Cukuplah sudah rasanya Apalah yang patut disedihkan mulutnya mengucap begitu Tapi hati Yan Chiyu hancur diremas dua Kalau demikian halnya, Kim Ji Yang Giok Toh itu tentu berada dalam Konghasi sini Belasan ribu saudara di Lohusan telah minta tolong pada kerajaan Lembeng Tapi raja rupanya tak menghiraukan Sebenarnya kita masih ada setitik harapan untuk minta bantuan Li Seng Tong Namun disebabkan soal Chiyok Xiaolan Dia tentu timpahkan kemarahannya kepada kita Kini masih pentinglah artinya harta karun itu bagi gerakan kita Kiyotu alihkan pembicaraan Walaupun lolos, tapi dipercaya Huat Xiao dan Swat Muai itu tentu kembali ke sini lagi Entah apakah mereka juga sudah mencium bau tentang tempat harta karun itu ujar Tio Jiang Ah, mudahlah sahut Kiyotu terus memijat lambung Chiyu Simi hingga yang tersebut belakang itu mengerang kesakitan Tapi setelah Kiyotu menampar mulutnya, orang itu tak berani berteriak lagi Sebenarnya dimanakah letak Kim Ji Yang Giok Toh itu, Ayuh lekas bilang bentak Kiyotu Di Konghasi sini, tapi entah terletak di bagian mana sahut Chiyu Simi Tanda petik Huh, masih berani membangkang kembali Kiyotu membentaknya dengan bengis Kau tentu menyiksa aku, kalau benar tahu sungguh dua mengapa aku tak mau mengatakan sahut orang si Chiyu itu dengan wajah minta dikasehani Melihat itu, Tio Jiang segera menyela, tadi Huat Xiao dan Suat Muai mau membayar jiwa Yan Chiyu asal ditunjukkan tempat harta itu Jadi terang mereka belum tahu juga Ah, alangkah baiknya kalau kita mengetahui tempat-tempat itu Sungguh kurlah menukarkan rahasia tempat itu dengan jiwa Yan Chiyu, asal ia bisa hidup terus Kiyotu juga merasa sayang tak tahu tempat itu Sebaliknya Yan Chiyu tak setuju Kiyo Ji Siok, Suko, kalian ini bagaimana? Dengan mendapatkan harta karun itu, belasan saudara Tian Tehwi akan mendapat ransum cukup dan dapat menahan serbuan tentara Cheng ke Kui Chiyu Bukan tah jutaan rahayat akan tertolong? Pantaskah selembar jiwaku ini berharga lebih dari sekian banyak orang? Kiyotu dan Tio Jiang pilu mendengarnya Memandang ke wajah si Nona itu, sifat kekanak duaannya masih jelas kelihatan Tapi bahwasannya ia dapat mengucap kata dua sedemikian luhurnya itu, tentulah buah gemblengan Cheng Bo Xiong Jin Sugau Huat, Bun Tian Xiang dan lain-lain pahlawan, dijunjung dan diagungkan karena memiliki sifat dua ksatriaan yang luhur Namun kalau teringat akan diri si Nona yang masih begitu muda belia, kedua orang itu tak tega melihat ia sampai binasa Tanpa terasa butiran air metu berketes dua turun dari pelapuk metu, Tio Jiang Lama kelamaan, Yan Chiu pun tak kuasa lagi menahan kesedihannya Ia segera jatuhkan kepalanya ke dada Seng Suko dan pecahlah sedu sedannya mengiring hamburan air matanya Hai, sudahlah jangan menangis Aku tak percaya kalau di kolong dunia ini tiada orang yang dapat membuka jalan darahmu itu Lebih perlu berusaha menolong jiwanya daripada mati duaan mencari harta itu seru Chiok Ji Soh Ia seorang wanita keras, tapi menghadapi suasana yang sedemikian merawankan, ia pun tak tega Andai kata kita berhasil menemukan harta itu, kita melah membagi separoh bagian asal Huat Siau mau menolongi jiwa Yan Chiu Rasanya kalau Bek Heng berada di sini Dia pun tentu akan memutuskan begitu atak Yao Chu Dia hanya turuti perasaan hatinya terhadap Yan Chiu Seorang macam Huat Siau dan Suat Muai, mana mau diberi separoh bagian saja? Bukan tah dengan begitu Tian Tehwi akan tetap berdiri Akhirnya karena tak dapat memikir lain daya, Tio Jiang menanyakan tokoh dua akli tutup yang termasyur di dunia persilatan Sudah tentu Ang Huat Chin Jin dari Ang Hun Kiong Tapi tempat itu sedemikian jauhnya, kira dua perjalanan tiga hari baru sampai ke sana sahut Tio Ji Soh Kiao Tu menghela nafas, ujarnya, Ang Hun Kiong sudah diledakan oleh kaki tangan pemerintah Cheng Ang Huat Chin Jin entah menghilang kemana Sedang suhuku juga tak ketahuan beradanya Kedatanganku ke Kong Hasi ini, juga mencarinya Ah, hanya tiga hari waktunya Habis, bagaimana nih dalam kecemakan Tio Jiang sampai tak lampiah suaranya Ai, sudahlah, usah ribut dua Mati hidupku ini tak penting, yang terutama kita harus berusaha mencari tempat harta itu ujar Yan Chiu dengan tenang Ketenangan itu diperoleh selama hampir satu tahun ia dicengkeram oleh Huat Sio dan Suat Muai itu Rupanya peringatan itu menyadarkan Kiao Tu dan Tio Jiang Memang adakah nantinya harta itu diangkut semua kelohusan atau untuk abartar dengan nyawa Yan Chiu, tapi yang perlu harta itu harus diketemukan dulu Lebih dulu Kiao Tu menutup jalan darah si Chiu Sim I, kemudian dia menanyai keterangan pada Huat Sio yang sudah puluhan tahun tinggal di Kong Hasi situ Tapi mereka semuanya sama menghilang tak tahu Hanya Tihak Cheng, Huat Sio penyambut tetamu, mengatakan bahwa ada belasan orang datang menginap di gereja situ sampai hampir tiga bulan lamanya Bertalian dia dengan harta karun itu, kini Huat Sio itu baru timbul kecurigaannya terhadap orang dua itu Tapi pada hakikatnya, Kiao Tu tak dapat pengunjukkan apa dua dari keterangan itu Dia pesan pada Huat Sio bagian pengurus gereja, bahwa kalau terjadi apa dua yang mencurigakan, supaya lekas dua memberitahukan padanya Setelah itu Kiao Tu lalu ajak kedua anak muda itu kembali ke dalam kamar Begitupun Chiu Jisoh Rombongan orang yang disebut oleh Tihak Cheng itu, tentulah membawa barang dua berharga Karena simpanan harta itu disebut Kim Jiang Giok Toh, maka tentu berada di dalam patung Setiap patung arca besar kecil harus kita periksa Ayuh, kita berpencar mencarinya, masakan tak dapat Dian Chiu mengobarkan semangat yang disambut, dengan baik oleh ketiga kawannya Tapi baru mereka hendak bergerak, tiba dua terdengar orang hiruk pikuk berteriak Dua, ada pencuri, ada pencuri Ketika keempat orang itu keluar menanyakan, ternyata di loteng tempat penyimpan kitab dua, perpustakaan, telah terjadi pencurian sejumlah besar kitab dua gereja Dugaan bahwa Huat Xiao dan kawan dua tentu tak mau sudah dan kini coba dua mencari dua di ruang perpustakaan itu, diakui kebenarannya oleh keempat orang itu Sedemikian besarnya gereja Konghasi itu tapi sedemikian kecil jumlah mereka berempat Walaupun Huat Xiao dan Suat Muai, hanya dua orang, tapi mereka berempat terang bukan tandingannya Namun kalau melapor kelohusan, berarti akan kurang seorang tenaga lagi Karena keadaan sangat mendesak, akhirnya diputuskan mereka akan berjoang mati duaan untuk berebut dengan lawan Sudah tentu dalam perebutan itu tak terbatas pada ilmu silat saja, tapi pun harus mengandalkan Kecerdasan otak, artinya siapa yang lebih dahulu menemukan tempat harta itu, dialah yang menang Begitulah tanpa terasa tahu dua hari sudah malam Setelah mengisi perut, mereka lalu mulai berpencar mencari Nanti tengah malam akan balik berkumpul haji di ruangan situ Kiao Tu lebih faham akan keadaan gereja situ, maka dia segera membentangkan peta letak seluruh tempat gereja itu kepada Tio Ji yang bertiga Dia sendiri lalu berniat hendak menyelidiki ruang Taihiong Pohotian, Tio Ji Soh ke ruang Kalantian yang terletak di sebelah jendela timur dari Taihiong Pohotian, yang Tio Ji yang menyelidiki SW Ihut Kek, Hang Bo Antong dan lain-lain Apabila berpapasan dengan musuh dan perlu bantuan supaya bersuit Habis mengatur pembagian tugas, mereka berempat mulai bekerja Pertama, marilah kita ikuti Kiao Tu Tiba di ruang Taihiong Pohotian, didapatinya penerangan di situ masih terang-benderang, asap dupa berkepul dua Para Hoshio tengah melakukan latihan sembahyang dan membaca kitab Di kedua sisi arcahut, Buddha, yang besar, berjajar dua para Hoshio Suara bokhai, dua potong kayu alat sembahyang, kedengaran berbunyi terus-menerus Dengan berindap dua kiawatu segera enjot tubuhnya ke atas altar, persada, kayu yang berada di kedua samping dari lima paturik malaikat Patung malaikat itu menurut cerita Hang Sin, adalah keempat saudara yakni Mole Hong, Mole Seng, Mole Hei dan Mole Siu Setelah meninggal, mereka dijadikan malaikat oleh ki yang cuge, masing dua ada yang membawa pedang, pipe, harp, payung dan ular yang melambangkan kegarangan senjata, kehalusan musik, kebesaran alam, hujan, dan ketaatan Pada setiap gereja besar, tentu terdapat keempat malaikat penjaga itu Sebelum gereja Konghasi menderita kerusakan akibat pendudukan Serdadu II yang berperang, keempat patung malaikat Kim Kong itu tak kurang dari dua tombak tingginya Dengan berindap dua segera kiawatu melompat ke panggung arca itu buat memeriksa patung dua yang disangka tempat penyimpanan harta karun itu Ketika tangan kiawatu agak keras menekan, maka terasalah patung itu berguguran Dia mengira kalau patung dua itu terbuat dari tanah, tapi ketika diketuknya dengan jari ternyata suaranya seperti kayu Terang kalau di situ tiada terdapat sesuatu apa Begitulah dalam sekejap saja, keempat patung telah diperiksanya dengan teliti Perbuatan itu dilihat juga oleh beberapa huasyu, tapi mereka tak berani mencegahnya karena diperingatkan oleh kiawatu Patung besar kecil seisi ruangan situ itu habis diperiksa, seluruhnya, tapi tiada terdapat sesuatu apa Ketika dia hendak berlalu, tiba dua terlihat ada salah seorang huasyu tundukan kepala hingga sampai mengenai dada Oleh, karena yang lain dua tak begitu, maka timbulah kecurigaan kiawatu Tapi dalam suasana seperti itu, tak dapatlah dia bertindak secara gegabah, memeriksa muka orang selagi para huasyu tengah bersembahyang Maka lebih baik diadekati saja Tapi baru saja berjalan beberapa tindak, huasyu tadi sudah melenyapkan diri Kejut kiawatu tak terhingga Huasyu dan swatmuai masih belum tinggalkan tempat itu Kalau saja huasyu itu tadi penyaruan salah satu dari mereka, wah tentu repot juga Cepat kiawatu melangkah keluar untuk menuju ke ruang kalantian Di situ tampak Chiyok Jisoh tengah berdiri di bahu sebuah harca Buddha Kiawatu memberi peringatan dengan bisik dua bahwa huasyu dan swatmuai menyaruh jadi huasyu Setelah itu dia bergegas dua menuju ke ruang lohantong untuk memberitahukan juga pada yan chiyu Ruang lohantong itu terletak di tengah dua gereja situ Begitu masuk, kiawatu dapatkan suasana di situ agak luar biasa Penerangannya suram, sedang patung kim lohantong yang terdapat di situ pun aneh tampaknya Tapi yan chiyu tak kelihatan bayangannya Siyao chiyu, siyao chiyu bisiknya memanggil nona genit itu sembari mengelilingi ruangan tersebut Tapi tiada penyahutan sama sekali Huh, kemana perginya budak perempuan itu kiawatu bersungut dua Baru dia hendak tinggalkan ruang itu, tiba dua serasa ada angin dingin menyambar Dan berbareng itu, terdengar suara bluk, dan padamlah ruangan lohantong itu menjadi gelap gelita Sudah tentu kiawatu gelagapan Terang kalau perbuatan itu bukan yan chiyu yang melakukan Tapi kemungkinan besar tentu suat muai atau huat siyao Lekas dua dia menyelingap ke samping, bersembunyi di belakang patung lohantong Sekejap saja matanya sudah menguasai keadaan di situ dan samar dua tanpa ada sesosok bayangan hitam loncat Kian kemari berputar dua Gerakannya sebat sekali Entah apa yang dilakukannya itu Kiawatu biarkan saja kejadian itu berlangsung sampai tiga setian saat Sekonyong dua di luar ruangan sana terdengar derap kaki Tiba di ambang pintu, terdengarlah suara seruan Hai dari nada suaranya, itulah yan chiyu Mendengar itu bayangan tadi buru dua melesat bersembunyi di balik salah sebuah patung lainnya Tersirap darah kiawatu menyaksikan hal itu Kalau saja yan chiyu masuk, terang ia bakal celaka Baru dia, kiawatu, mengambil keputusan hendak nyalakan api lampu Tiba dua terdengar orang berseru, jangan lari Yan chiyu tak jadi masuk, tapi dalam pada itu di atas genteng terdengar suara injakan kaki orang Kiawatu kuatir kalau dua terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan Sesaat dia sudah terus hendak menyusul keluar Tapi pada lain saat terkilaslah dalam pikirannya Jangan dua di dalam ruangan situ benar dua terdapat sesuatu rahasia Maka dia urungkan niatnya dan menantikan perkembangan selanjutnya Tapi hampir setengah jam lamanya, tetap keadaan masih sunyi dua saja Kalau tak mengingat betapa gawatnya urusan itu, turut perangainya Tadi dua dia tentu sudah memberosot keluar Oh dak iznol taho Kita, tinggalkan dulu kiawatu dan marilah kita ikuti ciyok jisoh Setelah mendapat kisikan dari kiawatu, ciyok jisoh lalu tinggalkan ruangan situ menuju ke ruang liok coutian Begitu masuk, ia terpesona melihat patung liok coutian yang terdapat di ruangan situ Arcah wileng, liok coutian, sokoguru angkatan ke-6, dari agama buddha yang terbuat daripada bahan tanah liat Sudah banyak kali ciyok jisoh melihatnya di berbagai gereja Tapi yang mirip seperti hidup, baru sekali ini ia menyaksikannya Tulang belulang dari tubuhnya yang sedemikian kurus, sebuah demi sebuah tampak dengan nyatanya Sedang matanya pun tampak berkilau duaan memandang ke arahnya Walaupun sudah banyak pengalamannya sebagai kelana dunia persilatan Namun ciyok jisoh tetap seorang wanita yang percaya akan agama Melihat keangkeran liok cout tersebut, ia pun merasakan kerendahan hati Maka serta merta ia membungkuk memberi hormat dengan cidemat Serunya, siya oli cuciok jisoh, apabila terdapat kesalahan dua terhadap posat Sudilah memberi ampun Habis berdoa, baru ia berani mendekati untuk menusuk dengan jari Astaga, benar dua ia terkejut bukan kepalang Tusukan jarinya tadi mengeluarkan bunyi seperti menusuk kayu lapuk Ai, tentulah liok cout murkani Demikian pikirnya lalu buru dua keluar Tiba di ambang pintu, hatinya kepingin sekali lagi melihat patung itu dan menoleh ia Hai, tering, tering, sebat sekali ia siapkan sepasang gelangkim konglumnya Kiranya patung liok cout wileng itu sudah berubah keadaannya Jelas tadi dilihatnya bahwa patung itu mengenakan pakaian warna kelabu, dari tanah Tapi mengapa kini berubah menjadi jubah warna putih? Benar tulang dua dadanya masih nampak dengan jelas, tapi pancaran sinar matanya sudah lain Siapalah yang main gelah itu tanda seru-seru ciok jisoh dengan setengah berbisik Oleh karena sampai sekian saat tiada penyahutan, ia pun segera masuk kembali untuk menutup patung itu lagi Dan ternyata bunyinya pun tak sama lagi Sayang ia terlalu dipengaruhi oleh rasa kesujutan Diam dua ia mengira perbuatannya tadi telah membuat amarah liok cout, sehingga menimbulkan kejadian luar biasa seperti itu Maka buru dua ia tinggalkan tempat itu untuk mendapatkan kiao cout Tapi baru melalui dua buah ruangan samping, didengarnya suara orang bertempur di atas genteng Ketika mengawasi ke atas, dilihatnya yang ciu tengah bertempur dengan seseorang yang bertangan kosong Tanpa beraya lagi, ciok jisoh terus loncat ke atas genteng Dan tanpa menanyakan apa dua lagi, ia terus menyerang dari belakang Orang itu terjepit, antara pedang dan kim konglun Tapi ternyata dia bukan makanan empuk Dengan tangkasnya dia menurunkan tubuh dan menyelinap ke samping Kalau ciok jisoh tak lekas dua menahan kim konglunnya, pasti akan berbenturan sendiri dengan pedang yang ciu Kala menginjak tepian payon, tampak payon itu cekung ke bawah tapi tak sampai roboh Dan membarengi dengan tenaga injakannya itu, orang tadi laksana burung walet sudah loncat turun dan menghilang dalam kegelapan Baru saja ciok jisoh keluar, segera dilihatnya yang ciu sedang bertempur dengan seorang di atas genteng Cepat ia pun melompat ke atas untuk membantunya Nonayan, siapakah orang itu tanya ciok jisoh? Aku sendiri pun tak melihatnya jelas, tapi dia memakai dandanan seperti seorang huwesio dan mukanya memakai kerudung Apakah kau mendapat hasil sahut yang ciobalas bertanya? Ai, sial benar Tidak berhasil menemukan suatu apa bahkan telah membuat liok ceo gusar kata ciok jisoh lalu menuturkan kejadian yang dialamin ya tadi Aku pun hil Baru hendak masuk ke ruang loh hontong, lampunya sama padam Di luar pintu seperti ada orang mengejar, lalu aku menyongsongnya, tapi tiada tampak seorang pun jua Ketika aku hendak balik masuk ke dalam ruangan itu lagi, tau dua ada angin pukulan menyambar dari belakang Aku dipikatnya ke atas genteng Rupanya kepandainya lebih hunggul dari aku Sewaktu kau datang, dia segera ngacir tadi itu Keduanya sama heran, tapi tak dapat memecahkan rahasia kejadian tadi Kala itu sudah tengah malam dan ciok jisoh segera ajakin ciok pulang lagi ke kamarnya saja Dengan menyelidiki kera begini, susahlah kita mendapat hasil Tadi Kiao Lojai mengatakan Huat Sio dan Suat Muai menyamar jadi Huat Sio Di samping itu ada lain orang lagi yang mengacau di belakang layar Baik kita rundingkan lagi siasat untuk menghadapi mereka kata ciok jisoh Tak lama setelah mereka berdua tiba di kamar, Kiao Tzu pun datang Aneh, aneh Terang dalam ruang Lohantong terdapat seorang yang bersembunyi, tapi berulang kali Ku hardiknya dan tiga buah batu ku lemparkan Ternyata tiada barang seorang manusia pun disitu Kiao Tzu menerangkan dengan menggerut tu Ah, kalau bukan si Huat Sio dan Suat Muai siapa lagi Baik kita tunggu kedatangan suko saja Tapi hampir lewat tengah malam, tetap Tio Yang belum muncul Bagian 53, Patung Hidup Bukan melainkan mempunyai kepandayan yang tinggi, pun dia seorang yang cermat Seharusnya tak nanti dia sampai lalai Kalau menilik kejadian dua aneh yang kita alami tadi, jangan dua dia mendapat kesulitan kata Kiao Tzu Juga Yan Chiu cemas, katanya, kedua suami istri itu, terutama yang perempuan, Suat Muai Kecerdasannya tidak di bawah Cian Bin Longkun Bukan mustahil kalau suko mengalami kesukaran dari mereka Cio Kji Soh pun sibuk Pada lain saat ia berbangkit Biar ku susulnya serunya Aku ikut Siao Chiu, kau tunggu dulu di sini Jangan pergi ke mana dua serentak Kiao Tzu menunjangnya Sebenarnya Yan Chiu tak suka ditinggal Tapi mengingat kalau dua nanti Tio Ji yang kembali ke situ dan tiada mendapatkan seorang pun Tentu akan bingung, maka terpaksa ia menghiakan Tak lama sepeninggal Kiao Tzu dan Tio Ji Soh, Yan Chiu segera merasa kesepian Dan kesepian itu menimbulkan kerawanan hati yang bukan dua Setiap insan tentu takkan terluput dari kematian Mereka tiada gelisah Karena tak mengetahui apabila saat kematiannya itu tiba Bahwa mengetahui hari kematian itu adalah suatu siksaan batin yang maha hebat Dirasakan sendiri oleh Yan Chiu Terkenang akan nasibnya yang menyedihkan itu Tanpa terasa air matanya bercucuran Ketika ia hendak mengusapnya Sekonyong dua matanya tertumbuk akan seorang Hwes Hyo yang entah bila mana tahu dua sudah berada di kamar situ Mukanya memakai kain kerudung Tak lain ialah Hwes Hyo yang memikatnya dari ruang lohontong tadi Siang Tadian Chiu titip pada salah seorang Hwes Hyo supaya membelikan sebatang pedang Pedang itu secepat kilat dilolos dan diserangkannya dengan jurus Itwitokkeng Walaupun pedang itu benda pasaran Tapi jurus yang digunakan itu bukan olah dua hebatnya Hingga seketika itu ratusan sinar pagutan pedang memburu ke tenggorokan Hwes Hyo gadungan itu Tapi orang itu hanya ganda tertawa saja Secepat dia menyambar sebuah Chiuoktai Tempat lilin, tering, ditangisnya pedang Yan Chiu Sebenarnya jurus Itwitokkeng itu dapat diperkembangkan lagi dalam tujuh perubahan Tapi tekanan Chiuoktai itu rasanya berpuluh dua kati beratnya Hendak Yan Chiu menggerakkan pedangnya, tapi tak dapat Kau siapa bentaknya dengan kaget Tangan kiri orang itu pelahan dua menyingkap kerudung mukanya Dan dengan tertawa menyahutlah dia Hampir setahun suntuk berkumpul Masa cepat lupa Ai, kiranya si swatmo ai Setan benar wanita itu Untuk mencapai tujuannya Ia rela menggunduli rambut Mengapa kau masih berada di sini? Apa mau menunggu mati seru Yan Chiu dengan murka? Swatmo ai tertawa mengejek Entahlah, siapa yang menunggu kematiannya di sini nanti sahutnya Terpegang kandungan hatinya, Yan Chiu bungkam Si Allah tahu, sebaiknya kau omong terus terang saja Bukankah rombonganmu belum mengetahui tempatnya juga? Mendengar bahwa pihak khawat siau dan swatmo ai Belum berhasil menemukan tempat simpanan harta karun itu Diam dua Yan Chiu girang Benar ia tinggal dua hari satu malam nyawanya Tapi seketika itu ia tak merasa cemas lagi Bagus, coba saja siapa nanti yang lebih dahulu menemukannya sahutnya Tiba dua swatmo ai gondaikan tangannya Entah senjata rahasia macam apa yang dilepaskan itu Tapi tahu dua Chiu Simi yang tengah menggeletak di lantai situ Sudah terbuka jalan darahnya dan terus bangkit berdiri Yan Chiu tak membiarkan swatmo ai menolongi orang itu Secepat kilat berputar ke belakang Tangkai pedangnya disodokan ke jalan darah orang si Chiu itu Cepat dan tepat gerakannya kali ini Hingga Chiu Simi yang tak mengira sama sekali akan serangan kilat itu Segera mendeprok lagi ke lantai Yan Chiu sudah memperhitungkan Begitu ia menutup jalan darah Chiu Simi Swatmo ai pasti akan menolonginya Maka secepat habis membersih Chiu Simi Secepat itu pula ia sudah berputar ke belakang lagi Untuk songsongkan ujung pedangnya ke arah swatmo ai Melihat gerakan yang lihai dari sinona itu Bukannya turun tangan tapi sebaliknya swatmo ai malah menghamburkan pujian Ilmu pedang yang lihai, gerakan yang bagus Hanya sayang sekali, walaupun sebelah Kakinya melangkah ke tingkat kepandayan yang sempurna Sebelah kakinya yang satu lagi sudah masuk ke pintu akhirat Tanda seru Lagi dua hati Yan Chiu tersayat dengan ucapan swatmo ai Tubuhnya serasa lemas tak bertenaga Swatmo ai bersorak dalam hati Si Allah tahu, kau tak ingin mati bukan bujuknya dengan nada merayu Sedemikian halus merawan rayuan itu hingga timbulah pertentarigan dalam batin Yan Chiu Mati melawan penjajah mati sahib namanya Kematian yang berharga sekali Ini ia tiada menyesalkan sedikit pun juga Tapi dalam hati kecilnya, sesungguhnya ia tak ingin mati Ya, darah yang menginjak masa Switzerland, 17 tahun, adalah ibarat sekuntum bunga yang tengah memperkembang biakan keharumannya Jadi siapakah yang suka disuruh mati? Dalam dua hari ini, Yan Chiu pun mempunyai perasaan begitu, tak rela mati tak suka mati Bahwa bujuk rayuan yang sedemikian merawankan itu telah mencengkeram kalbunya itulah sudah jamat Maka tanpa diinsyafinya Iagi, menyahutlah ia dengan serta merta Titik dua ah, sudah barang tentu tak suka mati Itu hanya menurutkan suara hatinya Maka dikala Seng pikiran sadar, buru dua ia menyusuli dengan kata dua bengis Apa pedulimu? Tapi suatmu Ii menertawakan, ujarnya, kalau tak suka mati, itulah mudah Tetap kau ikut mereka untuk mencari tempat harta itu Begitu berhasil kau harus membakar tumpukan kayu bakar yang ku sediakan di tempat pagoda itu Dan kala itu, jalan darahmu tentu akan ku buka Ingat, waktunya hanya tinggal dua hari satu malam saja Kalau tak berhasil menemukan, kau boleh terima nasib saja Kalau kau menurut perintahku ini, tentu bakal selamat Untuk kepercayaan itu, Hawat Siau dan suatmu Ii masih suka memberikan Selama mendengari kata dua suatmu Ii itu, Yan Ciu termangu dua saja Habis memberi tekanan itu, tanpa menunggu jawaban orang suatmu Ii segera sudah melesat keluar Lewat beberapa saat kemudian, barulah Yan Ciu tersadar Jangan kau, ngaco belos serunya Dua perkataan yang terdahulu, diucapkan dengan keras, karena mengira suatmu Ii masih berada di situ Tapi dua patah yang di belakang nadanya sudah lemah, karena sudah diketahui kalau suatmu Ii ternyata sudah menghilang Saking tergetar perasaannya, sampai pun telapak tangan Yan Ciu basah dengan keringat dingin Kembali Yan Ciu merasa kesepian Karena sukonya tetap belum datang, ia segera berjalan keluar dan berhenti di bawah lonceng besar dari gereja itu Hatinya makin sunyi rawan Tanpa terasa kakinya mengayun langkah Tiba dua dilihatnya di sebelah muka ada sebuah bayangan hitam Ketika mendongak mengawasi, kiranya itulah bayangan dari pagoda Huata, tempat menyimpan rambut liok Ciu Yakni pagoda yang dijanjikan oleh suatmu Ii tadi Ii, mengapa aku datang kemari keluhnya dengan suara tak lampias Tapi pada lain saat hatinya serasa berbicara sendiri, bukan tah kau sendiri yang datang kemari? Kesedihan dan kecemasan berkecambuk menjadi satu dalam merongga hati Yan Ciu Begitu hebat rasa itu mencengkeramnya, hingga sesaat kepalanya terasa pening dan matanya berkunang dua Karena gemetar tak dapat berdiri dengan jejak, ia pun duduklah di tanah Dalam kesesakan napas, matanya tertumpuk akan seonggok kayu Bakar yang tertumpuk di muka pagoda itu Melihat itu, telinganya serasa mingi yang dua lagi dengan nada ucapan suatmu Ii tadi Begitu berhasil, kau harus lekas dua membakar tumpukan kayu yang ku sediakan di tempat pagoda itu Untuk kepercayaan itu, Hewat Sio dan suatmu Ii masih tetap suka memberikan Yan Ciu dekap telinganya, supaya menghilangkan suara itu Tapi rasanya suara itu tetap mengiang-ngiang di anak telinganya Saking kusarnya, serentak ia berbangkit dan lari membabi buta menuju ke arah timur Karena tak menghiraukan suatu apa, sekonyong dua kakinya tersandung pada suatu benda dan terpelantinglah ia sampai 3-4 meter jauhnya Kalau saja ilmunya mengentengi tubuh tak lihai dan tempoh hari tak minum mustika batu, tentu jatuhnya itu akan teledua dan babak belur Cepat dua ia bangun dan ketika mengawasi kepada benda yang mementur kakinya tadi, kiranya itulah sebuah benda bulat yang menonjol ke atas kira 2-4 meter tingginya Ia meringis, tapi dalam kesialannya itu ia mendapatkan kesadarannya lagi Itulah disebabkan karena rasa kaget, sehingga pikirannya terang kembali Serta sadar, didapatinya dirinya berada di luar gereja, hal mana membuatnya terperanjat sekali Bukan tah kalau nanti sukunya kembali dan tak mendapatkan dirinya, Yan Chiu, dia pasti akan mencarinya? Dengan begitu, tentu akan saling cari-mencari nanti Tapi dimanakah kini ia berada itu? Tadi karena lari membabi buta, hingga sampai tersesat Kini setelah mencari arah dengan seksama, ia mengambil putusan menuju ke ruang Tai Hiong Tian lebah dahulu Begitulah segera ia ayunkan langkah ke sana Tapi ketika melalui benda hitam yang membentur kakinya tadi, sekonyong dua is dapatkan benda itu seperti memancarkan sinar cahaya berkilau Buru dua ia berhenti untuk memeriksa Astaga, kiranya itulah sebuah mulut perigi, sumur Perigi itu memang aneh, tingginya di permukaan tanah hanya kurang lebih seperempat meter saja Tapi ketika ia menjenguk ke dalamnya, ternyata lubangnya sangat dalam sekali, airnya berkilauan memantulkan hawa dingin Yan Chiu lalu tinggalkan tempat itu tapi baru saja seng kaki melangkah, tiba-dua ia merasa dalam pantulan cahaya perigi itu amatlah anehnya Permukaan air yang ditimpah oleh cahaya bintang telah menimbulkan pancaran balik, refleksi, mengkilap bagaikan perak, tercampur biru gelap dan sedikit kehijau duaan Yan Chiu coba mengisar ke samping sedikit dan cahaya itu pun tak kelihatan lagi Mengawasi kecakrawala, tampak rembulan masih dalam bentuknya sisir, tanggal muda Mungkinkah harta karun itu berada di sini tiba-dua terkilas suatu pikiran olehnya Tapi pada lain saat ia menertawai pikirannya itu sendiri Besas-desus tentang Kim Jiang Giokto yang sudah bertahun dua tersiar itu, tentunya berada di dalam patung sehingga sukar diketemukan Kalau berada, di dalam sumur, cukup dengan menguras, mengambil, airnya, sumur itu pasti kering dan harta karun pun mudah diketemukan Memikirkan soal harta karun teringatlah ia akan ancaman suat muai tadi Seketika timbulah hayalannya, apabila benar dua ia nanti dapat menemukan harta itu, adakah ia hendak menyulut kayu bakar itu? Ah, pening kepalanya memikirkan hal itu Tadi karena ia bingung memecahkan persoalan itu, ia sampai lari tak karuan dan tersesat di situ Memang soal kebenaran itu tak semudah seperti yang diucapkan oleh mulut anak kecil Kalau nanti dirinya dihadapkan dengan kenyataan, belum tentu ia akan dapat mengambil keputusan yang tepat Sampai sekian saat Yan Chiu termangu dua di sisi perigi itu Setelah itu ia menuju ke ruangan besar Di tengah jalan dilihatnya di atas atap ada orang berlari duaan Metu Yan Chiu yang tajam segera dapat mengenalinya itu sebagai Huat Xiao dan ia pun tak menghiraukan lagi terus kembali ke kamarnya Di situ Kiao Tu dan Chiu Jisoh sudah menunggu, tapi Tio Jiang tetap belum kelihatan Kemana Tio Jiang? Kau tadi kemana saja? Jangan dua dia tadi sudah datang dan pergi lagi Dan Chiu Sim'i ini mengapa sudah mampus bertuwi dua Kiao Tu menyambutnya dengan pertanyaan Yan Chiu menelan ludahnya dan menyahut dengan terbata dua aku Aku pun bingung juga, baru aku hendak keluar dia Chiu Sim'i telah berhasil membuka jalan darahnya dan hendak melarikan diri, maka terus ku bunuhnya Entah apa sebabnya ia sendiri tak tahu, mengapa ia tak mau menceritakan kedatangan Swat Mu'ai tadi Turut adat perangainya, mulut amat tangkas bicara, lebih dua terhadap orang sendiri tak pernah ia menyimpan rahasia Heran, mengapa kali ini ia sampai terputus dua bicaranya apalagi mau berbohong Kiao Tu tak memperhatikan ciri dua itu dan hanya menuturkan rencananya, Xiaochiu, untuk mencari Ang Huat Chin Jin, sukarlah rasanya Tapi menurut pendapatku, apabila bisa mendapatkan suhuku, itu sudah cukup Ku ingat Daulu Tian Tehwi memelihara berpuluh ekor merpati pos untuk mengirim berita Burung itu luar biasa pintarnya Ku pikir untuk melepaskan mereka lagi keempat penjuru Siapa tahu, suhu tentu akan dapat menerima berita itu Girang Yan Chiu mendengar itu, tapi pada lain saat tawar pula hatinya karena walaupun harapan itu ada namun tipis sekali kemungkinannya Kalau memangnya sudah suratan nasibku, biarlah aku binasa Usah membuat sibuk Tai Xiang Xiang Su dan lain dua orang, ujarnya dengan tersenyum pahit Berak, tiba dua Kiao Tu meninju meja hingga hancur Kau tak nanti kami biarkan mati, apakah kau tak mengerti akan perasaan orang? Yan Chiu terbeliak kaget dan menatap Kiao Tu Ai, Xiao Chiu, Kiao Tu menghela nafas Bagaimana sampai hati kami membiarkan kau meninggal? Ai, memang perangai ku ini berangasan harap kau jangan marah Bagus, itulah sifat ksatria namanya Barang siapa yang marah, aku tentu menentangnya seru Chiok Ji Soh sambil tunjukkan jempolnya Berhadapan dengan dua tokoh yang beratak lurus terus terang, hati Yan Chiu terhibur juga Kiao Tu segera menuju ke dusun Cek Wihang untuk mengambil merpati dua pos itu Setelah diikat dengan surat untuk Tai Xiang Xiang Su, maka berpuluh dua burung itu dilepaskannya Ketika burung dua itu meluncur ke angkasa, mendoallah Kiao Tu, merpati, merpati Jiwa Yan Chiu, tergantung padamu Pada masa Tian Tehwi masih jaya, merpati dua itu dilatih untuk mengirim surat ke berbagai penjuru Jadi apabila Tai Xiang Xiang Su masih berada di wilayah Kui Chu, tentulah akan diketemukan Sepeninggal Kiao Tu, tiba dua pintu kamar di gereja itu didebur keras dan masuklah Tio Xiang dengan wajah pucat Serta masuk, mulutnya segera berhamburan dengan kata dua Aneh, huh, aneh, aneh sekali Masakan di dunia ini terdapat peristiwa segep itu, kalau tak menyaksikan dengan mati kepala sendiri Biar dibunuh mati tak nanti aku mau mempercayai Keanehan apa, lekas katakan seru Chiok Jisoh Tapi sebaliknya melihat sukonya tersengal dua, Yan Chiu menyuruhnya beristirahat dulu sebentar Setelah memulangkan nafas, barulah Tio Xiang mulai menutur Posat dari Konghasi ini dapat mengeluarkan kesaktian Percaya atau tidak itu terserah padamu Chiok Jisoh tertawa geli, ujarnya, Xiaoko Ji, engkau kecil, seperti aku, kau tentu berpapasan dengan Huat Siao Chiok Jisoh lalu tuturkan pengalamannya sendiri di ruang Liu Ceo Utian Tapi untuk keherannya, Tio Xiang menggeleng, sahutnya, bukan, bukan begitu Huat Siao seorang yang bertubuh kurus kering Tapi yang kulihat di ruang Sui Hut Kek itu adalah sebuah patung bilek hut yang perutnya gendut dan tubuhnya pendek Masakan aku tak dapat membedahkannya? Chiok Jisoh cepat dua mendesaknya supaya menceritakan kejadian itu Sekeluarnya dari sini, asal ketemu patung atau arca, baik kecil maupun besar, tentu ku amat-amati dengan perdata Tapi kesemuanya itu tak mengunjukkan tanda apa dua Tio Xiang mulai menutur, tiba di ruang Sui Hut Kek, di situ penerangannya terang-benerang Ku kira hal itu adalah perintah dari pengurus gereja Tapi anehnya di situ tiada terdapat barang seorang Huat Siao pun yang tengah membaca kitab Dengan loncat dari jendela kemasuk dari belakang ruangan itu Di situ aku sudah dikejutkan oleh sebuah patung setinggi orang, yang tampaknya tengah Deliki matuk kepadaku Kemudian setelah masuk ke dalam ruangan, kembali semangatku terbang demi melihat patung bilek hut yang berada di situ Nampaknya sedang menyeringai tertawa kepadaku Ai, mungkin pandanganmu kabur tukas Chiok Jisoh Memang orang tentu menganggap mataku kabur Tapi, demi ku mendekati untuk memeriksanya, tiba dua dari arah Belakang terdengar suatu suara dan cepat dua ku berputar si Celaka, kiranya hanya seekor kucing loncat dari jendela Baru ku hendak berpaling ke muka lagi, punggung ku terasa ditiup oleh hawa panas Saat itu aku sudah berdiri di dekat patung bilek hut dan di situ tiada barang seorang pun kecuali patung itu Saking kaget ketakutan, aku segera loncat keluar dari jendela lagi dan sekali enjot kaki aku melayang ke atas wulungan Dari situ dengan mengayetkan kaki pada tepian wulungan, kuayunkan tubuhku untuk melongok ke bawah Ah, benar juga di ruangan situ tiada barang seorang manusia pun kecuali patung bilek hut yang masih tetap tertawa berseri itu Koma saking kagetnya cepat aku melompat keluar dan mengayetkan kakiku ke atas emperan dan tubuhku menggantung ke bawah untuk melongok ke dalam Demikian Tioji yang bercerita Ku beranikan diri lagi untuk masuk dan menghampiri patung hut itu Ku menganggu kepada bilek hut itu dan astaga, bilek hut yang hanya sebuah patung ternyata dapat mengeluarkan suara seperti kayu berkereyotan Hai, sudahlah! Teranglah patung itu penyaruan dari manusia tukas Tioji soh dengan serentak Benar, memang luwekang hoat siow itu bukan olah dua saktinya Kalau dia mengempos dada, tubuhnya dapat berubah menjadi gemuk Ya, aku sudah pernah menyaksikannya sendiri yang Tioji yang lanjutkan pula ceritanya dengan kurang bernapsu Ah, dia telah menghambat pekerjaan kita Memang kala itu siapa yang tak ketakutan menampak ada patung dapat tertawa, dapat meniup hawa? Begitulah aku segera tinggalkan ruangan itu dan menuju ke ruang loh hantau Tapi begitu masuk, di situ gelap sekali Hai, aneh, kalau benar huat siow adanya, mengapa dia tak mencelakai aku? Perlu apa mereka hendak mencelakaimu sekarang? Bukan tak lebih banyak orang yang mencari harta itu, lebih baik baginya Nanti apabila sudah diketemukan rasanya belum terlambat untuk membunuhmu kata Yan Chiu Ah, masa ada orang sekejam itu hatinya? Siow Chiu, kau tentu mengalami penderitaan selama setahun ikut mereka Yan Chiu berpaling ke tempat yang agak gelap untuk menghapus air matanya Sedang Chiu Jisoh lalu memberitahukan Chiu Jiyang tentang kepergian Kiyotu tadi Oleh karena mereka bertiga tak mempunyai lain rencana yang bagus Terpaksa mereka hanya duduk diang di situ menunggu kedatangan Kiyotu Siapa syukurlah tak lama sudah muncul Usaha kita pada malam ini, rasanya sudah cukup sampai di sini dulu Mengingat hubungan antara Suhu dengan Yan Chiu, rasanya beliau tentu takkan membiarkan begitu saja kata Kiyotu Begitulah mereka lalu beristirahat dan malam itu pun tiada kejadian apa dua yang penting Bagian 54, Asmara Murni Sekarang mari kita ikuti perjalanan Chiu Ksiaolan Dan si gadis hitam manis yang hendak menyusul degau Klohausan Di tengah jalan ia menghajar dua orang Kongcu, anak orang hartawan atau pembesar Tanpa hiraukan mereka berkauk dua, nona itu segera cemplak kuda mereka terus dicongklangkan sekencang duanya Antara Kwi Chiu Klohausan hanya seperjalanan seratusan li jauhnya Dua ekor kuda kedua Kongcu tadi, dengan bergiliran dinaikinya Oleh karena kedua ekor kuda itu termasuk kuda dua pilihan Maka belum setengah malam saja, dapatlah ia tiba di gunung itu Tapi begitu ia kendorkan kendali, kedua ekor kuda itu segera mendeprok ke tanah Kiranya kedua bintang itu sudah putus jiwanya saking kelelahan Siapa tegur seorang peronda malam demi Siaolan menginjak puncak Giyoklinia Aku, perlu apa banyak bertanya ini itu Aku hendak mencari Tian Bin Longkun Tegau Kala itu Tegau sudah diseret ke lapangan untuk sesaji sembahyangan bendera Sudah tentu para penjaga malam menduga kalau nona itu hendak menolongi Tegau Seketika itu tampilah lima orang penjaga dan memakinya Budak Hina, serahkan tanganmu untuk diringkus Terang, terang, dalam gusarnya Siaolan sudah menyengkelit rubuh salah seorang dari penjaga malam itu Lalu menobros masuk Jangan lepaskan Budak Hina itu Riuh rendahlah kawanan penjaga itu berteriak dua untuk memberi peringatan kepada kawan duanya Siaolan gugup dan mainkan garu penusuk ikan dengan gencar Walaupunlah berhasil merubuhkan beberapa orang Tapi kawanan penjaga itu makin lama makin banyak jumlahnya Suara hiruk pikuk mereka telah membuat kaget Ki Chetiong siapa terus loncat menyongsongnya dengan tongkatnya Siaolan makin kalap Tanpa menghiraukan setan belang lagi Begitu ada sesosok tubuh melayang datang Ia segera menusuknya Tapi melihat pengacau itu hanya seorang wanita Ki Chetiong buang senjatanya lalu julurkan jarinya untuk menyambar senjata lawan Lepas serunya sembari menyentak sekuat duanya Siaolan rasakan tangannya kesemutan dan tahu dua senjatanya berpindah ke tangan lawan Kiyo Tu, yang segera menimpukannya ke arah sebatang puhun yang berada di dekat situ Baru penusuk ikan itu menyusup Masuk sampai beberapa centi dalamnya Tangkainya bergoyang dua Gegap gempita, para anak buah Tian Tehwi menyaksikan kelihayan pemimpinnya Hai, kiranya kaukah tegur Ki Chetiong demi mengetahui siapa lawannya tadi Jangan banyak bicarakan yang tidak dua Mana Tian Bin Long kun sahut Siaolan dengan dada berombak Ki Chetiong pernah melihat sekembalinya dari kepulauan Lemhei Li Seng Tong membawa nona itu bersama dua ke Kui Chiu Maka dia pun lalu menanyakan mengapa nona itu tidak berada pada Li Seng Tong tapi datang ke lohusan Mencari degau sahut Siaolan dengan tegas Sebagai seorang gadis, sebenarnya tak pantas ia berkata begitu Tapi tersurung oleh panggilan hati, ia buang rasa malu dan menyatakannya dengan terus terang Mengapa mencarinya tanya Ki Chetiong terkesiap? Tengah mereka bertanya jawab, muncullah Cengbo Siang Jin ke situ dan bertanya Baiklah Ki Heng bawa ia naik ke atas gunung dulu, nanti ditanyai lagi Di tengah perjalanan Siaolan menuturkan maksud kedatangannya Baik Ki Chetiong maupun Cengbo adalah orang dua yang mempunyai hati wulas asih Mereka kasihan pada Siaolan, tapi teringat bahwa degau sudah buntung kakinya Mereka saling berpandangan Setiba digiyok linia, berkatalah Cengbo, nona Ciyok Boleh dikata setiap orang persilatan tentu menghendaki jiwa Cian bin Longkun Adakah kau mengetahui hal itu? Sudah tentu aku tahu Kalau tidak masakan aku korbankan diri untuk menebus dosanya sahut Siaolan Cengbo terdiam sejenak, lalu berkata pula Kali ini dalam pembentukannya yang kedua kali, Tian Tehwi telah memutuskan untuk membuatnya sesaji sembahyangan bendera Tanda petik Jadi Engkoh Go sudah meninggal Tukas Siaolan dengan serempak Cengbo menghela nafas, ujarnya, mati sih belum Baru mendengar sampai di sini, kedengaran Siaolan menghembuskan nafas longgar Dapat dibayangkan betapa kasih sayang nona hitam manis itu kepada The Go Nona Ciyok, baiklah ku beritahukan padamu tapi harap kau jangan berduka Kedua kaki The Go kini sudah buntung Siaolan terbeliak kaget, tapi pada lain saat wajahnya mengunjuk pendirian yang teguh Serunya, asal dia itu tetap Engkoh Go, sekalipun hanya mempunyai sebuah jari, tetap tiada bedanya Cengbo dan Ki Chetiong tak dapat berbuat apa dua Dalam kebatinan mereka hanya mengharap, setelah mendapat pelajaran yang pahit itu Mudah dua anak-anak muda itu kembali ke jalan yang benar Sehingga dapat bersama dua Siaolan melewati sisa penghidupannya dengan bahagia Tapi dalam pada itu, Cengbo pun teringat akan nasib puterinya sendiri Beklian Bidadari yang menjelma di dunia ini rela mencukur rambut menjadi rahib, nikoh, dikarenakan perbuatan yang tak bertanggung jawab dari The Go Siang Jin itu memanjatkan doa mudah dua an puterinya diberi keteguhan imam dalam usahanya menebus dosa itu Diam dua dia mengakui, bahwa hanya dalam waktu dua tahun, saja, di dalam penghidupannya telah terjadi perubahan yang besar Sembari bercakap dua itu, tibalah mereka di muka sebuah pondok Nona Ciok, silahkan kau masuk sendiri ujar Cengbo Membayangkan bahwa dalam beberapa kejap lagilah bakal berjumpa dengan pemuda tambatan jiwanya, tanpa terasa hatinya berdeburan keras Mendorong pintu didapatinya dalam pondok itu remang dua penerangannya, karena di situ hanya terdapat sebuah pelita dengan sumbunya sebesar biji kedeli Sesosok tubuh membujur di atas pembaringan Air matu kegirangan dan kesedihan, berketes dua membasai kedua belah pipinya Dengan berindap dua ia mendekati pembaringan itri Di situ dihapusnya air matanya, kemudian setelah tertegun beberapa jurus, barulah mulutnya kedengaran memanggil dengan berbisik Engkoh go, engkoh go Tapi baru dua kali ia memanggil, pecahlah tangisnya terseduh sedan Telah diterangkan di muka bahwa sepasang kaki the go telah dipapas putung oleh Cengbo Xiangjin Syukur Kang Xiangyan keburu datang menolongi dan memberi obat penghenti darah Cengbo pun berpendapat bahwa dengan sudah menjadi invalid begitu, the go tentu akan sudah insyaf, maka dia pun malah memberikan obat juga The go dibawa ke sebuah pondok Ketika tersadar, dia tak berkata apa dua Hanya dalam hatinya terbayang dua akan tingkah laku Cengbo Xiangjin dan orang dua Tian Tehwi terhadap dirinya Betapapun jahatnya seseorang, tapi dalam nuraninya dia tentu masih mempunyai setitik hati yang baik Demikianlah the go yang pada saat itu mendapat penerangan batin, menyesal atas perbuatan duanya yang lalu Dalam keadaan limbung antara sadar tak sadar karena lukanya itu, hatinya selalu mengacai, bercermin muka, kehidupan yang dituntutnya selama ini Matanya meram tapi hatinya melek Ketika ada suara berisik orang bercakap dua di luar, dia kira kalau orang dua Tian Tehwi Sebagai orang yang masih mempunyai rasa malu, dia lalu pura dua tidur tak mau menemui mereka Bahkan ketika ada orang berseru engkoh go, dia tetap tak percaya pendengarannya Dia serasa mengalami impian di tengah hari, sesuatu yang mustahil Namun dia paksakan diri untuk mengeliat, demi tampak Ciok Xiaolan berdiri di hadapannya, dia tetap belum percaya Dia meramkan pelapuk matanya dan mengenangkan kejadian pada dua tahun berselang Di tempat itu, Lohusan, juga lah Ciok Xiaolan telah mengusapkan keringat di mukanya, degau, tapi dia malah menjadi gusar dan melukainya Dia merasa, dalam kehidupannya itu, banyak Nian menyakiti hati dan mencelakai orang Tapi yang paling hebat sendiri, ialah menyakiti hati dua orang gadis Yang satu Be'lian dan yang lain Ciok Xiaolan Melihat wajah Cian bin Longkun pucat lesi bagai kertas, hati Xiaolan serasa disayat dengan sembilu Seketika pecahlah tangisnya mengiring air mata Lari menubruk ke muka, berserulah ia, Engkoh Go, kau bagaimana? Aku ini Xiaolan, Xiaolan yang selalu setia menyintai kau Kini barulah degau tahu bahwa dirinya masih sadar dan bahwa yang dilihatnya itu benar Xiaolan Dirangsang oleh rasa kemenyesalan, air matanya berhamburan keluar Engkoh Go, bagaimanapun juga poset masih melindungi Kalau aku tak mengunjungi gereja Konghasi dan berjumpa dengan Tio Jiang dan Lio Yan Ciu, tentu Aku tak tahu kau berada di sini Kini syukurlah aku telah dapat menjumpaimu, aku tak akan meninggalkan kau lagi Engkoh Go, ayo kita cari tempat yang sunyi untuk beristirahat dengan tenang Sebentar menangis sebentar tertawa Xiaolan membawakan kata duanya Degau mencekal erat dua tangan nona itu tanpa mengucap sepatah katapun Tak berapa lama hari pun sudah terang tanah Dengan selimut Xiaolan menggendong Degau keluar dari pondok itu Ketika berpapasan dengan Chengbo, Degau tundukan kepala tak berani memandangnya Chengbo nasehati Xiaolan jangan buru dua membawa pergi Degau, karena lukanya masih belum sembuh betul Tapi Xiaolan tak kena dicegah Xiaolan membungkus Degau dengan sehelai selimut, lalu memondongnya meninggalkan Chengbo Xiangjin dan kawan duanya di Lohusan Begitulah singkatnya saja, besok tengah malam, mereka sudah tiba di gereja Konghasi Kita mengaturkan terima kasih dahulu kepada poset, setelah itu kita tinggalkan dunia ramai ini untuk mencari ketenangan hidup Kata Xiaolan Dia berteriak minta pintu, tapi belum ia melangkah ke ruang Taihiong Po Tian Tiba dua muncullah sesosok tubuh yang bukan lain adalah Tio Jiang Hai, kiranya kau, Tio Jisoh telah lama menunggumu ujar Tio Jiang Dengan girang sekali Xiaolan minta Tio Jiang membawanya kepada kakak iparnya itu Tiba di kamar mereka, di sana sudah kelihatan Kiao Tu, Tio Jisoh dan Yan Chiu tengah berpikir keras Kiranya tempat penyimpan harta karun itu masih belum dapat diketemukan Dalam pada itu, nyawa Yan Chiu hanya tinggal sehari dua malam saja Sebagai seorang wanita yang beradat lurus, Tio Jisoh tuturkan semua kejadian pada Xiaolan, termasuk diri Yan Chiu Tiba dua berkatalah Degau, aku yang rendah hendak mengaturkan suatu pendapat, entah saudara dua di sini suka mendengarkan tidak Walaupun tahu kalau tadi Xiaolan membawa masuk Degau, tapi selama itu Kiao Tu dan Tio Jiang tak menghiraukannya Mendengar orang yang dicap sebagai pengkhianat itu hendak menyatakan sesuatu, diam dua Kiao Tu dan Tio Jiang memakinya Tapi kata dua makian itu ditelannya kembali karena teringat bahwa si Tian Bin Long Kun itu seorang pemuda yang cerdik cendek ya Dalam hal kecerdasan, jarang terdapat taningannya di dunia persilatan Bahwa hanya karena salah asuhan sajalah, maka orang muda itu telah tersesat menjadi seorang pengkhianat Rasanya tiada ada jeleknya untuk mendengarkan buah pikiran orang muda itu Begitulah tanpa berjanji sebelumnya, Kiao Tu dan Tio Jiang saling menukar isyarat Mata, masing dua setuju untuk mendengarkan apa yang hendak dikatakan orang itu Kiao Tu yang perangainya kaku, tak mau bicara apa dua Tapi Tio Jiang yang jujur, segera membuka mulut, entah Tian Bin Long Kun mempunyai buah pikiran apa Huh, apa dua andia yang ciu bersungut dua Digou tak mau menghiraukan, setelah mengatur napas, berkatalah dia, kurasa tempat harta karun itu, sangat pelik sekali Yang disuruh menyembunyikan harta itu oleh Tio Hian Tiong, tentulah orang dua kepercayaannya Bahwa orang persilatan sampai dapat mendengar soal harta karun itu, tentulah siasat anak buah Tio Hian Tiong itu sendiri untuk membuang bekas Entah bagaimana pendapat saudara dua tentang penilaian ku itu Kiao Tu berempat seperti disadarkan Wahai, mengapa kita tak dapat memikir sampai di situ? Hal itu sesungguhnya amat sederhana sekali seru mereka Di dalam hati mereka mengagumi kecerdasan Tegau Setelah mengambil napas, Tegau melanjutkan pula kata duanya Tapi Tio Hian Tiong bukannya tak mengetahui bahwa betapapun rahasianya tempat harta itu, namun pasti bakal diketahui orang Tapi dia sudah memperhitungkan, dikala orang dua sama mencari Kim Jiang Giok Tohai Bukantah, saudara dua mengatakan bahwa Wat Siao dan Suat Muai berada di dalam gereja ini Kata dua ku tadi tentu dapat dicuri dengarnya Oleh karena pada saat itu Kiao Tu dan Tio Jiang sudah menaruh kepercayaan pada Tegau, maka mereka berdua segera memburu keluar untuk memeriksanya Benar juga, tampak ada dua sosok bayangan hitam lari ke arah utara Ditilik dari arah berangkatnya, mereka tentu habis berada di situ Mereka benar mendengari di luar Tapi kini mereka sudah lari jauh, The Heng tak usah khawatir apa dua lagi kata Kiao Tu dengan geramnya Bahwa mulut seorang berangasan macam Kiao Tu meluncurkan kata dua The Heng, saudara The, telah membuat semangat The Go timbul lagi Setelah merenung sejenak, tangannya menuding ke arah luar jendela dan mulutnya segera berkata Tapi aku pun hanya menduga dua saja Kata orang yang kosong itu berisi, yang isi itu kosong Harta karun disembunyikan di dalam perut arca Hanya karena sangat dirahasiakan sekali, jadi orang tak dapat menemukannya dan lalu mengambil kesimpulan harta karun itu sebenarnya tak ada Dan anggapan itu, dapat menyelamatkan harta karun itu Di antara keempat orang itu, Chiok Ji Soh lah yang paling lamban, tumpul, otaknya Diam dua ia memaki pada anak muda itu yang dikatakan jual petai kosong, membual atau omong kosong, saja Sebaliknya Yan Ciu cukup cerdas untuk menangkap maksud si Cian Bin Long Kun Melongok keluar jendela didapatinya suami istri Huat Siow Suat Muai itu baru saja loncat ke arah wuungan rumah di sebelah muka untuk lari pergi Berputar ke dalam ruangan, memujilah Yan Ciu, Cian Bin Long Kun, aku tunduk padamu Kali ini mereka benar dua pergi Dengan ilmunya mengentengi tubuh, bukan mustahil kalau mereka dapat pergi datang secepat kilat kata The Go Kini barulah Chiok Ji Soh tahu mengapa The Go berkata dua begitu tadi Kiranya memang sengaja diperdengarkan kepada Huat Siow Suat Muai yang mendekam di luar jendela Juga Kiao Tu dan Tio Ji yang merasa kagum atas kecerdikan The Go Dalam soal kecerdasan, mereka berdua mengaku kalah jauh dengan Cian Bin Long Kun Kini mereka mencurahkan perhatian untuk mendengarkan apa yang hendak dikatakan The Go lebih lanjut Dengan membawa lukanya itu, sebenarnya semangat The Go lemah sekali Di gendong Siow Lan menempuh perjalanan yang sedemikian jauhnya itu Luka dua di pahanya kambuh lagi dan mengucurkan darah pula Tapi demi dilihatnya orang dua yang dahulu membencinya tujuh turunan kini mengunjuk sikap mengindahkan kepadanya Hatinya menjadi besar Bukan karena gila hormat Tapi karena insyaf bagaimana bedanya semangat perjoangan berapi dua yang diunjuk oleh Tio Jiang dan kawan dua dalam membela negara dan bangsa Dengan kelakuannya, The Go, yang selama itu hanya memikirkan kepentingan diri sendiri serta mencelakai saudara dua sebangsa Tegasnya, kalau hanya mencari dua pada semua arca di gereja itu, tentu akan sia dua Walaupun bangunan gereja Konghasi ini sedemikian besarnya, tapi rasanya dapat juga diselidiki sampai habis-habis Berkata itu nafas The Go tampak tersengal dua kepayahan Buru dua siowlan menasehatinya supaya jangan berbanyak bicara dulu Tapi The Go tak menghiraukan, ujarnya, sudah beberapa hari kalian berada di gereja ini, masakan di kompleks, lingkungan, gereja ini tiada terdapat tempat yang agak mencurigakan Mendengar itu yang ciu seperti disadarkan Teringat ia sumur kecil yang membentur kakinya itu, seperti memancarkan cahaya yang aneh Tapi dipikir dua rasanya mustahil harta karun itu berada di dalam sumur yang Sedemikian kecilnya lah menarik lengan Tio Jiang untuk diajak keluar Ciyok Jisoh dan Kiyoto pun berturut dua meninggalkan kamar itu Jadi yang berada di situ hanyalah Ciyok Xiaolan dan The Go berduaan Dapat menyumbangkan pikiran untuk membantu, The Go serasa terhibur hatinya Xiaolan, apakah kau tak mau bantu mereka mencarinya tanyanya kepada Xiaolan? Tidak, aku tak mempedulikan segala apa kecuali hendak mendampingimu sahut sinona hitam manis The Go menghela nafas, ujarnya teribadua Xiaolan, aku selalu menyakiti hatimu Buru dua Xiaolan dekap mulut The Go, serunya dengan mesra Engkoh Go, aku tak pernah sesalkan kau Bagaimanapun kau memperlakukan diriku, aku tetap setia cinta padamu Habis berkata, Xiaolan menangis Sesal The Go tak kunjung habis Dahulu ketika dia masih utuh cakap Dia tak menghiraukan nona itu Sebaliknya biarpun kini dia sudah menjadi orang invalid Nona itu tetap setia Xiaolan, dalam kehidupan sekarang ini Aku telah mensia duakan kau Mudah dua andalam penitisan besok Kita dapat bersatu selama duanya Katanya sembari menghela nafas Mengapa? Apakah karena nona Bek tanya Xiaolan? Ah, nona Bekonon kabarnya sudah mencukur rambut Menjadi rahib, nikoh, sudah tentu ia tak mau campur Dengan kedunia wian lagi Pun aku juga yang mencelakainya Kini kedua kakiku sudah buntung, menjadi seorang invalid Sudahlah, sekalipun kau meninggal, aku tetap menyintaimu Terharu degau mendengar prasetia dari nona itu Digenggamnya tangan nona itu erat dua Tanpa mengucap sepatah kata pun Hanya dua pasang metu saling berpandangan Merangkai seribu kata bahasa asmara Adalah pada saat mereka diayun dalam buayan kebahagiaan Tiba dua dari mulut jendela terdengar suara ketawa Menyusul dengan bunyi berak dari daun jendela terpentang Munculah seorang huwasyo Cian bin longkun seharusnya mengganti nama dengan hang liu longkun Pemuda ahli merayu, barulah tepat Ho, suatu adegan yang romantis benar dua ini seru huwasyo itu Degau terperanjat mendengar nada suara itu Ketika mendungak kemuka, benarlah apa yang diduganya itu Huwasyo gadungan itu ternyata suat muai adanya Diam dua degau mengeluh dalam hati Suat muai seorang yang ganas Dalam keadaan seperti sekarang dia bukan tandingannya Siya olam pun idam, tak nanti dapat menandingi wanita lihai itu Namun sebagai seorang yang cerdik Dia berusaha untuk mengekang kegelisahannya Dengan memain senyum, berkatalah dia Ah, ciampu menggoda saja Sebaliknya siya olam yang belum kenal siapa huwasyo itu Segera menanyakan kepada degau Mencuri suatu kesempatan, degau memberi isyarat dengan kerlingan meta agar siya olam lekas keluar memanggil kiawatu dan tio jiang Tapi sayang siya olam tak mengerti dan malah bertanya lagi, dia hendak apa kemarin ini? Suat muai sebal mendengar itu Lalu loncat masuk Dalam kegugupannya degau paksakan tertawa dan menyahut kepada siya olam Ciampu ini adalah seorang pendekar dari tiang peksan yang menjadi orang kepercayaan sip cengong dari kerajaan ceng Orang menggelarinya sebagai suat muai Dengan keterangan itu, degau percaya, sekalipun siya olam itu sangatlah bodohnya namun dengan mengetahui adanya seorang jagoan ceng yang menjadi musuh tian teh hui, ia tentu sadar dan tentu akan lekas dua lari keluar untuk memanggil bantuan Tapi kode degau itu tetap macet lagi Walaupun tahu bahwa kehadirannya seorang kepala jagoan ceng itu tentu merugikan degau dan dirinya sendiri Namun siya olam tak memikir untuk memanggil kiawatu dan kawan dua Bahkan ia malah mencekal senjatanya hajat untuk digoyang duakan hingga tiat loan, gelang besi, yang tersalut pada ujung hajat itu berkerontangan bunyinya Dan begitu tampak suat muai menghampiri dekat, ia segera membentaknya Karena kau orangnya pemerintah ceng, sanalah jangan dekat dua pada engkau go Degau mengeluh gelisah Sebaliknya suat muai perdengarkan suara ketawa iblis Harap siampu jangan mencelakai dia, silahkan tanya padaku saja Siya olam, lekas cari kisutu dan mengsomu sana kata degau Oleh karena otak siya olam begitu buntu, maka dia terpaksa menyatakan maksudnya itu dengan terang duaan Sebenarnya bukan tak tahu siya olam bahwa keadaan saat itu amat berbahaya sekali Tapi dipengaruhi oleh rasa kasihnya kepada degau, ia tak tegah biarkan pemuda itu seorang diri menghadapi musuri Jadi sebaliknya dari pergi, ia malah berseru, jangan takut, engkau go Biar ku gebah huwasyo ini Siya olam tak mengetahui kalau huwasyo itu sebenarnya seorang wanita lah tetap mengira kalau huwasyo itu seorang huwasyo tulen Begitu gerakan hijat, dengan jurus huncu wihwat boh, pecah air mendayung ombak, ia tusuk perut orang Hijat atau senjata garu ikan itu, panjangnya hampir dua meter Sedang ruangan situ amatlah sempitnya Tapi dengan dapat memainkan senjata itu sedemikian rupa, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa siya olam telah mempunyai latihan yang mahir dalam permainan senjata itu Tapi sayang lawannya adalah swat moai, yang jauh berlipat ganda dari ia Belum hijat menusuk ke muka, tangan swat moai sudah dijulurkan menerkam Ciyok siaolan mengisar ke samping lalu menusuk ulu hati Tapi lagi dua hal itu sudah diperhitungkan swat moai Ini bukan dikarenakan ia mahir akan permainan hijat lem hecak jat Tapi oleh sebab gerak permainan ilmu selat itu pokoknya hampir serupa Setelah gagal menyerang perut, hijat tentu akan ditusukan ke dada Ini adalah dalil Dan menunggulah tangan kanan swat moai di dadanya Begitu hijat menusuk, cukup dengan dua buah jarinya, ia sudah dapat menyepitnya erat dua Bahwa hijatnya serasa menusuk kaget, kemudian seperti ditarik keras, telah membuat siaolan terperanjat sekali Ketika diawasinya, ternyata ujung senjatanya telah dijepit jari lawan Hendak ia menariknya kuat dua, tapi sedikit pun ternyata tak dapat bergerak Capung membentur tiang batu tertawa swat moai dengan sinis Begitu ketiga jarinya dikatupkan melingkar, ujung hijat yang besarnya sama dengan jempol tangan itu Segera melengkung dengkok Kini baru siaolan tau lihai hingga mulutnya menganga Maka cukup dengan menyentak sedikit saja, hijat itu sudah pindah ke tangan swat moai Siapa lalu sodokan tangkei hijat ke muka Seketika terkulailah siaolan rubuh ke tanah karena jalan darahnya kian ceng hia tertusuk Digou tersentak kaget Dengan tahankan sakit, dia paksakan diri untuk mengangkat tubuhnya Dilihatnya siaolan sudah tak berkutik lagi di tanah Dengan menghela nafas panjang, dia terlentang lagi di pembaringan Swat moai masih sengaja hendak unjuk ke garangan Sekali ia banting hijat itu ke lantai, maka menyusuplah ujung senjata itu sampai setengah meter dalamnya Tian Bin Long Kun, apakah selama ini kau baik dua saja tanyanya Satu-duanya jalan bagi degou yalah mengulur waktu Mudah dua ankyoutu dan kawan dua segera kembali Oleh karena tak dapat mencari lain alasan, maka disingkapnya lah selimut yang menutup kakinya itu Melihat kedua kaki pemuda itu sudah buntung, berserulah swat moai Ah, siasat orang Tian Tehwi itu, keliwat ganas Siasat Ciam Pua, juga tak kurang ganas dari itu Sucouku menyatakan, rekening itu harwa dibayar oleh Ciam Pua berdua sahut degou tak kalah sinisnya Apakah Ang Huat Cijin juga datang kemari tanya swat moai dengan kejutnya Degou gada tertawa tak mau menyaut Tapi swat moai seorang cerdas Dalam lain kejap saja, ia sudah dapat menduga bahwa kata degou itu hanya gertakan saja Tian Bin Long Kun, kalau kali ini kau mau bekerja sama dengan kami, tanggung takkan mengalami kerugian lagi Jika berhasil mendapatkan harta karun itu, cukup dengan 1% saja bagianmu, kau pasti akan dapat menikmati penghidupan yang senang sampai akhir hidupmu Swat moai salah rabah siapakah Tian Bin Long Kun yang baru itu Dengan ucapan itu, terbangkitlah penyesalan Dia menyorot perjalanan hidupnya yang lalu, adalah karena temahakan keuntungan itu, sehingga kini namanya ternoda dan badannya cacat Telah menjadi tekatnya, dengan sisa hidupnya sebagai orang cacat itu hendak dia menebus kedosaannya Dan tadi dia pun sudah memulaikannya dengan membantu pikiran pada Kiao Tu dan Tio Jiang Seketika merah padamlah selebar muka Tian Bin Long Kun Tiba dua dia menghantam papan pembaringan dan berseru, kata duamu itu salah Degou yang sekarang ini, bukanlah degou yang dahulu Sekalipun seluruh harta karun itu diberikan padaku, tak nanti aku sudi galang gulung dengan kamu lagi Swat moai tersentak kaget, tapi ia segera tertawa mengejek Serunya, bagus, seorang Tian Bin Long Kun yang patriot dan luhur Siapakah yang membawa tentara Cheng masuk ke kuciu? Siapakah yang menjadi perencana hancur leburnya ke-72 markas hoasan itu? Apakah kau kira mereka mau mengampuni kau sungguh? Apakah mereka tidak menggunakankah sebagai alat sementara, lalu kelak menghukumu lagi? Kening degou mengucurkan keringat sebesar butir kedeli Diam dua terbit pertentangan dalam batinnya Memang kedosaannya itu sukar mendapat keampunan Kalau dia bekerja sama dengan pemerintah Cheng lagi, mungkin Din akan mendapat kenikmatan hidup Tapi terkilas pula dalam pikirannya, bahwa orang dua macam Cheng Bo Siang Jin dan kawan dua itu Adalah orang dua gagah yang jujur perwira Bagi mereka merah tetap merah, putih tetap putih Dalam beberapa jam saja berkumpul dengan mereka, dia mendapat kesan akan kejujuran dan keluaran budi mereka Terang mereka takkan seperti yang dituduhkan Suat Muai tadi, yakni kelak akan menghukumnya lagi Malah bukti menyatakan kalau bercampur gaul dengan orang dua macam Huat Siang dan Suat Muai itu, besar bahayanya Diam dua dia mengutuk wanita ganas yang berlidah racun itu, sehingga hampir saja menggoyahkan pikirannya menjurus ke jalan yang celaka Kalau mengharapkan degau masuk dalam perserekatan kawanan tikus lagi, mungkin seperti menantikan halilintar berbunyi di tengah hari ujarnya dengan tegas Wajah Suat Muai berubah, sembari menyambar hijab dia mengancam Baik, kau boleh puaskan hatimu memain lidah Tapi aku pun tak mau membiarkan kau menjadi penasehat dari Tian Tehwi Biar ku cabut nyawamu dululah Kalau mau bunuh lekaslah bunuh, jangan buang tempo mengomong yang tak berverguna sahut regau dengan tak gentar Sebaliknya Suat Muai menjadi terkesiap Seorang pemuda yang kemaru pangkat dan harta, kini dalam beberapa hari saja sudah berubah menjadi seorang jantan yang perwira Tapi tiba-dua ia mendapat siasat bagus Kau jatuh giliran yang kedua, lebih dahulu anak perempuan inilah harunya Berputar ke belakang ia agar angkat hejat menusuk dada siaulan Tahan sekonyong dua degau berseru kaget, bagaimana, apa sudah berubah haluan tanya Suat Wey, dalam beberapa kejap itu, pikiran degau, sudah berubah Dahulu dia mensia duakan nona itu sedemikian Rupa, sebaliknya kini ternyata nona itu tetap setia Untuk kesetiaan itu, dia berjanji pada diri sendiri hendak membalas budi Sudah tentu dia tak tegah biarkan nona itu binasa Namun untuk menolong si nona, berarti dia harus meluluskan permintaan Suat Muai Suatu hal yang bertentangan dengan prinsip hidupnya yang baru Berketes dua butir keringat mengucur dari dahinya, karena, seng pikiran pepat memecahkan kesukaran itu Tampak Suat Muai mengangkat hijat, kini ujung senjata itu terpisah satu meter dari dada siaulan Tian bin Longkun, pikirlah masak dua Akanku hitung satu sampai sepuluh, dan ujung hijat ini akan menurun sampai setengah meter serunya Menurut perhitungan waktu, menghitung satu sampai sepuluh itu hanya memakan waktu, tahun 2010an detik saja Belum lagi degau mendengar jelas apa yang dikatakan Suat Muai itu, atau wanita ganas itu sudah mulal menghitung dan tahu dua sudah sampai hitungan yang kesepuluh Tanpa pedulikan suatu apa lagi, ujung hijat itu meluncur turun dengan pesatnya Dalam kejutnya degau menjerit, tapi ternyata luekang Suat Muai sudah mencapai tingkat kesempurnaan, dapat menguasai gerak tenaga menurut sekehendak hatinya Walaupun turunnya hijat itu sedemikian pesat, tapi tepat pada setengah meter ke bawah, senjata itu dapat berhenti Melirik kepada degau, kembali mulut wanita itu mulai menghitung dari satu lagi Saking menahan kesesakan napas, dada degau serasa panas Napasnya memburu keras dan matanya berkunang dua Dia paksakan untuk mengangkat kepalanya yang berat itu Waktu degau menoleh, tahu dua dilihatnya senjata garu itu sudah dekat di dada ciok-cioklan Mengawasi kemuka Samar dua tampak olehnya, ujung hijat itu sudah menurun setengah meter Dan sebelum dia sadar, didengarnya Suat Muai sudah menghitung sampai bilangan ke-6 Dan pada saat itu, degau sudah pingsan tak ingat orang lagi Tapi karena Suat Muai membelakangi degau, jadi ia tak tahu akan keadaan anak muda itu Malah ia sudah mereka, merencanakan, rencana, kalau nona itu tak dibunuhnya, degau pasti akan mengira kalau ia, Suat Muai, hanya mengertak saja Jadi untuk menundukkan kekerasan hati anak muda itu, jiwa nona itu harus dikorbankan Dan seperti bunyi mitra liur, mulutnya berhamburan menghitung 7, 8, 9 Begitu mengucap 10, ujung hijat pun meluncur turun Omi Tohut, Sian Chai, Sian Chai sekonyong dua pada saat dua yang genting meruncing itu Terdengar suara seorang huwasyo mengucapkan tegur keagamaan Nada seruan itu luar biasa sekali kedengarannya Seluruh ruangan situ seolah dua dicangkum oleh gemas suara Atau kalau dalam kiasan bahasa daerah, Jawa, orang mengatakan turut ngusuh Menyalur di antara tiang bandar dan pengelari atap Begitu ulem, kumandang, namun begitu ramah wajar bagai melukiskan suatu suasana kehampaan yang agung Sampai pun seorang tokoh macam Suat Muai mau tak mau menjadi tersentak kaget juga Dan ujung hijat yang hanya terpisah satu dim dari dada siaulan itu tertahan oleh getaran suara tadi Hingga tak dapat langsung mengenai badan Dalam tersadarnya, secepat kilat Suat Muai berpaling ke arah pintu Hai, kiranya di ambang pintu tampak ada seorang Hweshyo tinggi besar, berwajah merah berseri seperti bayi Hweshyo tua itu mengenakan jubah warna putih dan mencekal sebatang seksian ciang Tongkat pertapaan terbuat dari timah, sedang mengawasi ke arahnya Berdebar hati Suat Muai menampak Hweshyo yang berwajah sedemikian ramahnya itu Cahaya wajah yang bebas dari segala dendam permusuhan terhadap siapapun juga Api kemarahan yang bagaimana hebatnya pun rasanya seperti sirna daya ditatap oleh cahaya muka yang seagung itu Sekalipun begitu jelas tampak oleh Suat Muai bagaimana sikap Hweshyo itu sedemikian tenang laksana laut, kokoh laksana gunung Sebagai seorang tokoh persilatan taulah sudah Suat Muai bahwa kini ia berhadapan dengan seorang acil wekang dan guakang, tenaga luar, yang istimewa Adalah pada saat ia terpesona itu, si Hweshyo sudah ayunkan langkahnya pelahan dua menuju ke tempat pembaringan dego Sewaktu lewat di sisi siaolan, dia pun mengerlingkan pandangannya sebentar, menengok nona itu Sian Chai, Sian Chai, mengapa Shichu, Anda, menahan kesakitan begitu rupa bisiknya dengan halus Dan cukup dengan menyentuhkan ujung tongkatnya ke bahu siaolan dengan pelahan, terbukalah sudah jalan darah Sinona yang tertutup tadi Tapi tetap Sinona tak berani bergerak, karena ujung hajat di tangan Suat Muai itu masih tetap berada satu dim di atas dadanya Rupanya hal itu diketahui juga oleh si Hweshyo Harap si Cuh matkan tangan, agar nona ini dapat berbangkit, katanya kepada Suat Muai Kata dua itu bukan merupakan suatu perintah, karena nadanya begitu ramah halus Tapi seperti terkena daya penarik kuat, tanpa merasa Suat Muai mengangkat pulau hajat ke atas Barulah ketika didapatinya siaolan loncat bangun, Suat Muai menjadi tersadar dari kehilangan pribadinya tadi Ya, mengapa ia begitu serta-merta mendengar kata dua si Hweshyo? Bukan tak tadi ia sudah menetapkan rencana bagus Mengapa hanya dengan sepatah dua kata dua Hweshyo itu saja, ia sudah kehilangan faham? Begitu kesadarannya pulih, La segera berseru keras terus menyerang Hweshyo pengacau itu Suat Muai cukup insyaf bahwa Hweshyo itu tak boleh dibuat main dua Maka sebelum orang berjaga, ia sudah mendahului dengan sebuah serangan mendadak yang dilancarkan dengan sepenuh tenaga Bahkan sekaligus ia salurkan juga Lwekang Imchui Sedemikian dia ingin hawal Lwekang itu menabur, hingga siaolan menggigil bergemetaran Saat itu Tego pun sudah tersadar Begitu didapatinya siaolan berada di sisinya, dia lekas menggenggam tangan si Nona Begitu tersadar dari kesimanya, dengan sengit Suat Muai terus sayunkan garu ikannya untuk menyerang Tai Yang Sian Su Sebaliknya Hweshyo itu enak dua saja tampaknya Dia masih dam saja ketika Utyung Hajat yang mengeluarkan hawa sedingin es itu hampir mengenal tubuhnya Hanya tampak tangannya bergerak sedikit untuk melintangkan tongkat pertapaannya Terang, bergerontanganlah bunyi hijat dan tongkat timah berbenturan Untuk kekagetan Suat Muai, didapatinya Lwekang Imchui itu menjadi sirna daya Lenyap bagai sebentuk jarum jatuh di dalam samudera Hendaklah menarik pulang senjatanya, tapi tak mampu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!